Oh ini dia Lagi sibuk aja paling apa ya Pasti kan di rumah atas bos juga sih Jadi kita Hai Halo Hai Hai Dari si GP Mau kayak pake mau sedikit boleh ya Boleh dong, boleh banget Maksudnya kita pake masker Soalnya Iya, lagi Oke, iya, iya Kamar-kamar santai Aduh, jangan gitu dong Jangan malu-malu gitu Oke, oke Kita langsung aja ya Mau kepoin pertanyaan pertama mungkin Sekarang lagi di rumah kan? Iya, lagi di rumah ini Lagi santai-santai aja Chillin di rumah Kekul Udah berapa hari di rumah? Udah sekitar dua minggu ya Di rumah, jadi lumayan lama juga sih Udah stay homenya Oke Ngapain aja sih Di rumah tuh ngapain aja selama dua minggu Sebenernya banyak banget yang bisa dilakuin sih di rumah Sebab pas kita lagi, apa namanya Stay at home kayak gini Jadi kayak misalkan lebih bisa lebih Mau kan hal-hal titik yang banyak aja sih Kayak misalkan belajar piano Terus belajar Gitar Atau ngapain lagu Gitu Kita juga refresh dan juga butuh banyak cara inspirasi juga kan gitu Bisa main musik apa aja sih? Piano paling Terus besar Sama buat lagu sih Udah banyak yang terakhir Jok mungkin mau tanya apa Jok Kalian Kalian ngapain nih selama udah berapa lama di karantina? Kita hari ini kerja Kita hari ini kerja Kita hari ini kerja Jadi Stratisnya adalah si Abi ini Abi adalah aku Abi adalah seorang anak pemerintah yang baru mau lulus SMA nih Dia adalah seseorang yang perlu mendapatkan perhatian dari kakaknya Teman-temannya, keluarganya Dari semuanya deh Dari Kirana, pacarnya juga Dan suatu saat dia harus kehilangan kakaknya Tiba-tiba karena tragedi kecelakaan pesawat Nikit background Si Abi ini paling dekat dengan kakaknya Kakaknya adalah orang nomor satu di hidupnya Kami akan hidup Abi adalah kakaknya Jadi kehilangan orang yang sangat disayang itu Rasanya kayak gimana gitu Dan dari situ dia mulai kehilangan perhatian-perhatian dari teman-temannya Dari pacarnya, dari keluarganya Dan disitulah konflik-konfliknya mulai terjadi Jadi ceritanya itu sih Simpelnya seorang adik tidak ingin kehilangan kakaknya Kayaknya agak sedih gitu ya Udah melangkolia sih Itu gayanya 90-an ya Setuai judulnya Ya sebenarnya Kita bukan film periodik ya Bukan film yang ada di tahun 90-an Bukan gitu Kita relevan Cuman Tahun 90-an Apa namanya Gerasi 90-an itu diambil dari Buku Marshal AFP itu sendiri Dan juga ada sangkut-nautnya sama karakter yang ada di film itu Yaitu ibu Kenapa kita menyukai barang-barang tahun 90-an Karena ibu itu gempar menimbun barang Gitu Gempar menimbun barang Ibu dari dulu Sehingga anak-anaknya mewariskan barang-barang ibu yang tersebut Jadi anak-anaknya suka memakai barang-barang ibu yang tersebut Oh Keren juga Kalau Ari Ram sendiri karakternya Kayak gimana sih di film ini? Oh so Abi karakternya Kalau kita keren telurnya kan Pendiam Iya bener Terus kayak introvert gitu enggak sih? Sebenernya dia bukan orang Bukan tipe orang yang pendiam Dia orangnya sebenernya cheerful juga Cuman dia itu orang yang tidak Ingin apa ya Dia itu anak yang selalu dekat dengan keluarganya Oh gitu Jadi dia itu jarang banget main sama temen-temen ya Tapi dia serang banget main sama keluarganya Gitu Dan dia adalah seorang anak yang sedang mencari dirinya di umur segitu Di umur masa-masa pubertas dia Sehingga Di film ini Diceritakan tentang percayaan hidup si Abi juga Gitu-gitu Bagaimana dia mencari Jatuh dirinya disini Oke penasaran enggak? Iya penasaran Penasaran enggak Ditunggu filmnya Yes Tunggu deh Sebelum kita Jawab pertanyaan dari followers CGV Kita main game sedikit boleh ya? Oh boleh dong Namanya This or That Jadi nanti aku kasih Dua pilihan Dua pilihan Ari pilih This or That Oke Oke Siap ya Siap dong Yang pertama Bolehkah dibacain kan? Yang pertama Film atau musik? Gue enggak bisa dua-dua Enggak bisa dipilih Dua-duanya sebenarnya menurut gue Itu arti passion gue yang paling Gue suka sih Jadi gue makanya gue enggak bisa milih dua-duanya Enggak bisa milih satu-satu Antara dua itu Enggak bisa juga Enggak bisa itu Enggak bisa Oke Kita adukin Oke Selanjutnya Piano atau gitar? Enggak bisa juga deh Piano Piano Oke Tiga Ditinggalin atau ninggalin? Ditinggalin apa ninggalin? Ditinggalin? Ditinggalin Gagal loh ntar Gagal loh ntar Enggak dong Enggak dong Gagal loh Tapi penggalin Lanjut 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 Nangis atau marah? Apa? Nangis atau marah? Nangis atau marah? Iya Bukan orang yang pemarah aja Nangis aja deh Nangis aja ya Udah Mau jadi tinggalin Nangis Nangis Oke Lanjut Lanjut Ganteng atau pinter? Apa pak? Ganteng atau pinter? Pinter nih Iya Pinter ya Pinter aja ya Oke Terakhir Terakhir Di rumah Di rumah aja atau jalan-jalan? Di rumah aja lah Di rumah aja Angkat Di rumah aja Oke Sekarang kita jawab pertanyaan Beberapa pertanyaan Dari follower CGV Yang udah kita tampung Oke Boleh Oke Yang pertama dari Yang pertama dari F O KT O KT V N Y Gak tau namanya siapa sih Apa yang dipanggil Kakak lakuin Setelah lockdown Selesai Setelah Apa yang pengen Ari lakuin Setelah lockdown Selesai Setelah lockdown Selesai Mungkin Yang pertama kali Pengen dilakuin Itu apa Yang pertama Ya keluar sama temen-temen lah Itulah Itu dulu ya Main ya Biar gak terlalu jenuh banget Di rumah tuh kayak Ya Tapi Inspirasi Apa aja Suka Conference call gak Temen-temen Buat Obat rindu Kangen gitu Ya Terus sering Sering Seringnya Seru ya Seru sih ya Karena apa ya Lucu aja Kalau bisa Sekalmi Jadi kalau misalnya Orang-orang pengen meeting Atau pengen ngobrol Pengen ngumpul Jadi pada video chat Semuanya gitu Kayak lucu aja Selanjutnya At Selly Kalista Apakah Ari pernah Merasakan kehilangan Kayak di film Generasi 90-an Melankolia Terus apa arti kehilangan Buat Kak Ari Apa Kak Ari Pernah merasakan kehilangan Tentu pernah ya Pernah merasakan kehilangan Yang tiba-tiba terjadi Seperti itu Dan rasanya itu Kayak menyitar Satu ruangan Yang ada di hidup aku sih Gitu Dan Apa ya Kehilangan itu Menurut gue Bukan hal yang sederhana sih Semua orang pasti Pernah merasakan kehilangan Maupun itu orang Maupun itu Benda Atau apapun Karena kan Setiap orang mempunyai Barang Atau gak orang Mereka paling sayangi kan Kayak misalkan contohnya Ada orang Yang paling suka banget Sama boneka Atau sama apa Gitu kan Kayak misalkan gue dulu deh Gue dulu suka sama Guling sayangan Cuman Hilang gitu Ada orang-orang Spesifik yang mempunyai Barang-barang Mereka sayangi banget kan Dan kalau itu hilang Rasanya kayak gimana gitu Kayak ada satu bagian Dari hidup kita yang hilang Dan menurut gue Arti kehilangan adalah Aku pernah akan kehilangan Om gue Dan itu rasanya Sedih banget Dan pasti deket Tiba-tiba Super random Oke Jadi Arti kehilangan itu Adalah kehilangan itu Bukan sesuatu yang sederhana sih Dan Kita bisa kapanpun terjadi Dan kehilangan bisa kapanpun terjadi Dimanapun Dan juga kapanpun kita berada Gitu Memang udah gak asik banget Iya Namanya kehilangan tuh ya Gak ada yang asik Bener banget Terut berduka juga Terut berduka Ya terima kasih Oke kita lanjut ya Yang selanjutnya Oke lanjut Ini banyak banget ditanyain sih Bebas Mau jawab atau enggak Bukannya dari Vicky Ambarwati02 Tipe cewek Ari tuh Kayak gimana sih Yang Ari suka Ya Kayak gimana Simplastis aja deh Bisa bikin aku bahagia Bisa bikin gue Yang bisa ngerima gue apa adanya Yang bisa Ya Ya I don't know Kuat sama sifat gue Kalau yang cakep banyak Tapi kalau yang bikin bahagia jarang ya Iya Spesial gitu Spesial Oh jadi cerhat ya sekarang ya Oke Boleh 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 jadi cerhat ya Oke Lanjut ini terakhir Pertanyaan dari Ad RS Lansyah Apa arti Fans Buat Ari I mean Fans Apa arti fans Menurut aku Fans menurut aku adalah segalanya sih Karena mereka yang ngedukung aku dari awal Sampai sekarang Mereka yang Ada di posisi paling bawah Dari dulu Dan sekarang mereka Masih nge-support Dari sampai sekarang gitu Dan menurut gue Fans itu Adalah bagian dari hidup gue juga sih Dan Ya Pasti Apalagi kita kalau gak ada fans gitu ya Kayak kita dong Gak ada fansnya Baiklah Gue Masih ada bagian dari hidup gue juga sih Dan juga dari keluarga sama gue Jadi ya Mereka itu segalanya juga sih Mereka selalu ngedukung dimanapun Kapanpun Dan Ya Kayak keluarga ya Ya Sama fans Pernah dikasih hadiah Yang Apa ya Yang memorable gak sama fansnya Yang Ngenak banget gitu ya Memorable Sebenernya banyak sih Pernah dikasih banyak figura Dan juga banyak-banyak Surat-surat kayak gitu Ada kayak satu botol gitu Ada kayak satu botol gitu Surat semua tuh Dan Oh ya Terus Figura-figura kayak gitu Dan figura-figura yang Mereka kasih Aku pasang di rumah aku yang Bandung Aku pasang di rumah aku yang di Bandung Gitu Oh Sekarang di Jakarta Apa ini sekarang lagi gak di Bandung Gak bisa tunjukin Jadi Kalau misalnya foto-foto yang Lagi di Jakarta sekarang Oh lagi di Jakarta Yang di Jakarta Yang Figura-figura yang mereka kasih Itu aku pasang di rumah yang di Bandung Gitu Keren Aku juga Ntar mau ngasih Iya Ngasih Aduh Makasih Oke Kita bakalan ambil Dua pertanyaan dari Yang lagi live disini Boleh Boleh ya Sebenernya Kita pilih Tada Tadah Muncul-muncul Oke Oke Keluar gak? Keluar ya Wow Baris banget momen yang gak tergantikan Saat shooting film Gernasih 99 Korea Karena menurut gue apa ya Semua pengalaman yang ada di film Gernasih 99 Korea Sangat berarti buat gue sih Gitu Jadi apa ya Sebelum ya kan Kalau misalkan di film film gue Yang sebelumnya Gue belum Apa namanya Belum pernah mendapatkan cerita Mau penerapan yang seperti ini kan Jadi gue dapet banget Banyak momen-momen yang Alaminya juga pengalaman-pengalaman yang gue Dan Menurut gue Film Gernasih 99 Korea ini Bisa jadi Hai Ini udah betul ya Udah betul ya Udah oke ya Oke Lanjut tadi Kita kan belum sempat jawab pertanyaan dari sini Kita lanjut aja ya Boleh Boleh Lanjut Oke Tadi kita pilih pertanyaan yang gini Jadi momen Yang gak tergantikan Saat syuting film generasi 90an Melankolia itu apa Momen yang paling gak tergantikan Saat syuting film generasi 90an Melankolia Adalah Semuanya sih Kalau menurut gue ya Kenapa? Ini film generasi 90an Melankolia Bisa dibilang sebagai Turning point karir gue Dalam beracting sih Karena kenapa? Karena di film-film gue sebelumnya Gue belum pernah mendapatkan peran Maupun cerita Yang seperti ini Dan Banyak banget hal yang belum pernah gue lakuin Dan dilakuin di film ini Gitu Dan kayaknya Kalau liat dari trailernya Ini cukup Muras emosi gak sih Iya Beneran Beneran Yang paling sulit Saat syuting film 90an Melankolia adalah Bagaimana cara Menampilkan emosi-emosi Yang nyata itu Terlihat nyata Di depan mata penonton Gitu Gitu sih Secara halisis mungkin Di mata penonton Bagaimana caranya Untuk memberikan Acting yang Gue kasih Ke mereka Secara halisis mungkin Dipercaya sama mereka Di mata penonton Gitu-gitu Oke Terakhir nih Kita agak Dikit kepo sih Selain Selain film Kamu juga cinta banget Sama musik gitu deh Tiga Lagu Atau artis Musisi Yang lagi Kamu dengerin Belakang ini tuh Apa sih Boleh tahu Boleh Satu Midnight Yang kedua Anomali Ketiga Yang ketiga apa Lauk ya Lauk Oke Oke Kita langsung ke Pertanyaan terakhir aja ya Boleh gak Dikasih Tips-tips Buat kita semua nih Yang lagi dirumah Buat temen serius Gini Supaya gak Bosen dirumah aja Terus sama tetep sehat Dan aman gitu ya Ada tipsnya gak? Ada dong Sebenarnya Kita lagi stay dirumah kayak gini Ini banyak banget hal positif Yang bisa kita lakuin Kenapa? Karena Karena Kalau misalkan kalian Misalkan Di rumah Kalian bisa lebih dekat sama keluarga Kalian bisa coba Banyak hal baru di rumah Kayak misalkan Ya Gue kalau misalkan gabut Gue ya Coba-coba masak gitu Karena gue kan Mencoba untuk hemat juga dong Masak sendiri? Hari bisa masak Apa? Hari bisa masak Ya Iseng-iseng aja lah Gak bisa masak Mari iseng-iseng aja Karena gabut lagi Gak masak air doang Masak itu bukan Sesuatu hal yang Gokos sama cewek doang dong Bisa sama cowoknya Bener banget Bener banget Banyak banget hal positif Kayak misalkan Belajar main piano Belajar main gitar Belajar alat musik Atau misalkan Lebih dekat sama keluarga Itu kan itu bisa banget Atau gak Lebih ngobrol lagi sama keluarga Dan juga Membantu adik Yang sedang Mengerjakan PR-nya Atau apa Gitu kan Itu banyak banget Dan menurut gue Kalian bisa ngelakuin itu semua sih Asah skill lah ya Selagi di rumah Bener gak? Bener Sehingga kalau keluarga Hmm Level 100 gitu Hei Tapi main game gak sih Di rumah? Suka main game sih? Ada game Ada game Ada sebenarnya main game Nah satu lagi bisa main game Sama temen-temen tuh Gitu Sama temen-temen Jangan banyak-banyak kali ya Tetep duduknya Belum di rumah Gitu ya Oke deh Thank you Are you sharing Thank you banget Terima kasih juga Sekepatnya Generasi penuntunan kuliah Oke Terima kasih Thank you Thank you Terima kasih.